Hai sahabat, selamat berjumpa lagi dengan Tutsugi dari kanal Balijani. Apa kabar? Semoga sahabat dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang suatu apapun. Kali ini saya akan berbagi cerita mengenai leluhur dan keturunan Raja Bali Sri Dharma Udayana Warmadewa. Ketika Majapahit menyerang Bali pada tahun 1343, yang menjadi Raja di Bali adalah Sri Astasura Ratna Bumi Banten yang juga dikenal sebagai Dalem Beda Hulu. Namun jauh sebelum Dalem Beda Hulu, Bali sudah diperintah oleh banyak Raja Wangsa Warmadewa secara silih berganti. Mengutip buku babat dalam oleh Cokordera Keputera, pemerintahan Wangsa Warmadewa di Bali diawali oleh Sri Kesari Warmadewa yang bertahta pada tahun 913 dan kemudian berturut-turut dilanyutkan oleh Sri Ugrasena Warmadewa, Sri Tabanendra Warmadewa, Sri Chandrabayu Singa Warmadewa, Sri Wijaya Dewi, sampai kemudian Sri Udayana naik tahta pada tahun 989. Sedangkan menurut babat Arya, kisah perjalanan para Arya, urutan Raja-Raja Wangsa Warmadewa, sebelum Sri Dharma Udayana Warmadewa naik tahta adalah Sri Kesari Warmadewa, Sri Ugrasena Warmadewa, Sri Tabanendra Warmadewa, Sri Jayasadu Warmadewa, dan Sri Wijaya Mahadewi. Raja Sri Kesari Warmadewa adalah keturunan Raja Sailendra dari Sri Wijaya Palembang. Beristana di bumi Kahuripan Besaki, ia adalah seorang raja yang berbudiluhur dan bawibawah. Ia juga disebut dalam Selunding karena memiliki tempat pemujaan bernama Pura Selunding. Raja inilah yang disebutkan memperluas Pura Besaki selain juga mendirikan Pura Kahyangan lainnya di Bali. Pada masa pemerintahannya, seluruh rakyat tunduk dan tahat kepadanya, sehingga Kerajaan Bali berada dalam keadaan aman dan damai. Sri Udayana atau Sri Dharma Udayana mempunyai seorang istri cantik bernama Diah Gunapria Dharma Patni. Permaisuri yang juga dikenal sebagai Mahendra Datta ini adalah Putri Empu Sindok dari Kerajaan Medang, Jawa Timur. Disebutkan bahwa Udayana dan Mahendra Datta adalah raja bersama. Dalam menjalankan pemerintahan, mereka didampingi oleh Senapati Empu Kuturan yang memegang hukum dan tata pemerintahan kerajaan serta adat dan agama dengan baik. Beliau lah yang menggagas berdirinya Pura Kahyangan III di setiap desa adat atau desa pekeraman, selain juga menyempurnakan Sat Kahyangan dan Pura Besaki. Pada masa itu, Bali ada dalam keadaan aman dan damai di mana pelaksanaan upacara agama dan adat berjalan dengan baik. Empu Kuturan adalah salah seorang dari Pancatirta yang datang ke Bali pada hari Budha Kliwon Wuku Pahang tahun 1001. Menurut cerita, beliau berlayar ke Bali dengan menggunakan daun kiambang atau kapu-kapu sebagai perahu dan daun tahap sebagai layarnya. Mendarat di Teluk Padang Karangasem, beliau lalu mendirikan asrama di Sile Yukti bersama murid-muridnya dan dijaga oleh orang-orang Bali Aga. Pada awalnya, orang-orang Bali Aga ini tinggal di desa peneges yang terletak di pinggir pantai. Namun, karena terjadi hempasan omak besar atau tsunami, mereka lalu pindah ke hutan tengahan atau tenganan Kanana yang sekarang dikenal sebagai desa tenganan pegering singan. Pasangan Udayana dan Mahindradata memiliki tiga orang putra masing-masing bernama Sri Airlanga, Sri Marakata, dan Sri Anak Mungsu. Pada usia remaja, Sri Airlanga diundang ke Jawa oleh Raja Sri Dharma Wangsa Teguh dari Kerajaan Medang untuk dijodohkan dengan putrinya, Diah Kilisuci. Airlanga berangkat ke Jawa didampingi oleh seorang pati bernama Kinaro Tama. Pada saat upacara perkawinan antara Airlanga dan Diah Kilisuci sedang berlangsung, terjadi huru hara di mana Raja Dharma Wangsa terbunuh dan Airlanga dapat melarikan diri ke hutan bersama Nara Tama. Mereka kemudian tinggal di hutan bersama para Pertapa. Setelah sekian lama atas prakarsa para Pertapa, Airlanga lalu diangkat menjadi Raja untuk menggantikan mertuanya dan mendirikan Kerajaan Kahuripan. Dari permaisurinya, Sri Airlanga menurunkan Sri Sangramawijaya, Sri Semarawijaya, dan Sri Jayawarsha. Sedangkan dari selirnya, Sri Airlanga menurunkan Sri Semarakarma, Sri Alangjung Ayes, dan Sri Semarotsaha. Karena putra-putranya, baik yang lahir dari permaisuri maupun selir, sama-sama merasa berhak atas tahta kerajaan, maka Airlanga terpaksa membagi dua kerajaannya menjadi Penjalu atau Kediri yang diperintah oleh Sri Semarawijaya, dan Jenggala atau Kahuripan yang diperintah oleh Sri Semarakarma. Sementara itu, yang naik tahta di Bali adalah Sri Anak Wungsu. Putra Bungsu Udayana ini menjadi Raja menggantikan kakaknya Sri Marakata. Pada masa pemerintahannya, Sri Anak Wungsu merampungkan bangunan pertapaan di Gunung Kawi yang dimulai oleh Udayana. Selanjutnya, Sri Anak Wungsu digantikan oleh putranya Sri Walaprabu. Dan Raja-Raja Wangsa Warmadewa yang memerintah selanjutnya adalah Sri Sakalendu Kirana, Sri Suradipa, Sri Jaya Sakti, Sri Raga Jaya, Sri Jaya Kesunu, Sri Jaya Pangus, Sri Arjaya Den Jaya Ketana, Sri Eka Jaya Lencana, Sri Adi Kunti Ketana, Sri Masula Masuli, Sri Adi Dewa Lencana yang sempat diselah oleh penguasa kiriman dari Singasari yaitu Krian Demung dan dilanjutkan oleh putranya Kike Buparu. Setelah Raden Kalagemat alias Jaya Negara naik tahta di Majapahit, tampuk pemerintahan di Bali dikembalikan kepada Wangsa Warmadewa dengan diangkatnya, Sri Batara Mahaguru sebagai penguasa Bali di bawah Majapahit. Sampai kemudian Sri Astasura Rana Bumi Banten naik tahta dan diserang oleh Majapahit karena Raja Bedahulu itu menolak gagasan Gajah Mada untuk mempersatukan Nusantara di bawah Panji Majapahit. Setelah Sri Jaya Pangus naik tahta menggantikan Sri Jaya Kesunu, pusat pemerintahan dipindahkan dari Bumi Kahuripan Besaki ke Bedahulu Giyanyar. Selain itu, pada masa pemerintahan Sri Jaya Pangus juga dilaksanakan upacara Tawur Eka Dasarudera di Pura Besaki. Setelah Sri Jaya Pangus mengangkat, yang menggantikannya sebagai raja adalah putranya yaitu Arjaya Denjaya Ketana yang lahir dari Ibunda Putri Kediri. Arjaya Denjaya Ketana mempunyai dua orang putra masing-masing bernama Eka Jaya Lancana dan Adi Kunti Ketana. Eka Jaya Lancana kemudian menggantikan kedudukan ayahnya sebagai Raja Bali. Ia yang berusia pendek kemudian digantikan oleh adiknya Adi Kunti Ketana. Adi Kunti Ketana inilah yang kemudian menurunkan pasangan kemar buncing yang bernama Sang Dana Direja Ketana dan Sang Dana Dewi Ketu yang kemudian lebih dikenal sebagai Sri Masula Masuli. Raja Sri Masula Masuli yang juga bergelar Sri Maheswara Maheswari kemudian digantikan oleh seorang raja putri bernama Adi Dewa Lancana yang berkuasa sejak tahun 1260 hingga 1286. Pada tahun 1286, Bali diserang oleh kertanegara dari kerajaan Singasari. Dalam serangan yang bertujuan untuk mempersatukan seluruh kerajaan di Nusantara itu, Bali mengalami kekalahan. Raja Adi Dewa Lancana ditawan dan dibawa ke Singasari. Untuk mengisi kekosongan pimpinan di Bali, maka diangkatlah kriandemung Sasabungalan. Seperti telah disebutkan di depan, kriandemung Sasabungalan kemudian digantikan oleh putranya yaitu Kikebuparun. Dan Kikebuparun digantikan oleh Sri Batara Mahaguru dari wangsa Warma Dewa. Sri Batara Mahaguru yang wafat pada tahun 1328 kemudian digantikan oleh putranya Sri Walajaya Kertaningrat yang didampingi oleh ibundanya. Setelah Sri Walajaya Kertaningrat wafat pada tahun 1337, yang naik tahta menggantikannya adalah putranya sendiri yaitu Sri Astasura Ratna Bumi Banten alias Raja Bedahulu yang berkuasa sampai tahun 1343. Demikian mengenai leluhur dan keturunan Raja Sri Dharma Udayana. Semoga bermanfaat. Rahayu Terima kasih telah menonton!